PEMBICARA 1 Sesuai peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK, perlindungan konsumen, pelaku usaha jasa keuangan atau POJK, wajib menyampaikan ringkasan informasi produk dan atau layanan. Ringkasan informasi produk dan atau layanan yang dimaksud berbeda dengan brosur atau leaflet. Ringkasan informasi produk dan layanan berisi informasi minimum seperti manfaat, biaya, risiko, persyaratan, informasi tambahan, dan lain-lain, sesuai ketentuan OJK mengenai perlindungan konsumen. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat lebih seperti meningkatkan efektivitas disclosure, mempermudah pemahaman yang membantu pengambilan keputusan, dan mencegah munculnya pengaduan akibat kurangnya informasi. Memastikan implementasi hal tersebut, OJK menerbitkan pedoman dalam menyusun dan menyampaikan ringkasan informasi produk dan layanan atau pedoman replay. Berdasarkan peraturan OJK, seluruh POJK di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB, wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk. Pada pedoman, produk yang dijadikan contoh untuk standardisasi adalah produk yang banyak digunakan masyarakat, dan memiliki karakteristik kompleks seperti produk tabungan, asuransi jiwa, pembiayaan kendaraan bermotor, dana pensiun, dan reksadana. Produk lainnya yang belum tercakup dalam contoh pedoman replay dapat disusun dengan mengacu kepada format yang terdapat pada pedoman replay. Petugas POJK yang menyampaikan replay Dalam penerapannya, replay disampaikan kepada konsumen oleh Pegawai customer service Pegawai sales atau marketing Pegawai yang diberikan wawenang dan atau tanggung jawab Dan atau Pegawai dari pihak ketiga Berikut adalah teknis penerapan replay bagi POJK Harmonisasi POJK wajib melakukan harmonisasi dengan replay Apabila terdapat penyampaian informasi serupa Sehingga tidak terdapat penyampaian informasi berulang kepada calon konsumen atau konsumen Estimasi biaya Jenis biaya yang tidak dapat ditetapkan besarannya di awal Diberikan keterangan estimasi atau dasar estimasi Yang digunakan berikut penjelasan Produk bundling Dalam hal kerjasama pemasaran dan atau bundling Maka POJK menyampaikan dan menjelaskan replay dari masing-masing penerbit produk kepada calon konsumen Selain itu, penawaran produk untuk periode tertentu harus mencantumkan secara jelas Periode berlakunya berikut detail syarat dan ketentuan yang berlaku Tahapan penyampaian kepada konsumen Dalam pengimplementasiannya, terdapat dua jenis replay yaitu Replay umum Dokumen ringkasan informasi yang tidak bersifat individual atau personal dan disiapkan untuk semua calon konsumen Dan Replay personal Dokumen ringkasan informasi yang spesifik dan secara khusus disiapkan untuk calon konsumen tertentu Dan disampaikan sebelum menandatangani perjanjian Berikut adalah tahapan dalam penyampaian replay Pertama, calon konsumen mendapat informasi penawaran produk dan layanan keuangan melalui brosur atau leaflet Selanjutnya, konsumen tertarik untuk memanfaatkan produk atau layanan Konsumen yang tertarik mencari informasi lebih lanjut Diberikan dan dijelaskan replay versi umum oleh POJK Sehingga konsumen memahami karakteristik produk atau layanan Calon konsumen yang memutuskan menggunakan produk atau layanan Diberikan replay versi personal yang spesifik dan secara khusus disiapkan untuk calon konsumen tertentu Selanjutnya, replay versi personal ditandatangani oleh pegawai PUJK dan konsumen Sampai akhirnya, konsumen dan PUJK sepakat dan menandatangani perjanjian Metode dan teknis penyampaian replay Replay dapat disampaikan kepada konsumen melalui dua metode Yaitu, tatap muka langsung atau lisan dengan calon konsumen Tanpa tatap muka langsung dengan calon konsumen Bagi PUJK yang menyampaikan replay menggunakan perangkat Wajib mengadministrasikan dokumen replay personal Teknis penyampaian media cetak dan teknis penyampaian media digital Calon konsumen mendapat informasi melalui media cetak, website, atau aplikasi Selanjutnya, konsumen tertarik untuk memanfaatkan produk atau layanan via aplikasi Calon konsumen mencari informasi lebih lanjut Baik secara langsung maupun melalui kanal yang tersedia Selanjutnya, calon konsumen memahami produk dan layanan Baik bertanya secara langsung atau mencari lebih lanjut pada website Setelah membuat keputusan, calon konsumen mendapatkan replay personal Dengan penjelasan secara langsung dari PUJK dan pada media digital Persetujuan dalam pembelian produk dirinci dan disajikan per item Masing-masing terdapat persetujuan pemahaman sebelum dilanjutkan ke item berikutnya Calon konsumen memberikan tanda tangan basah pada media cetak Sementara pada media digital, persetujuan pemahaman dinyatakan dalam tanda tangan digital Atau centang di kolom persetujuan di setiap item Berikut adalah teknis penyampaian komunikasi pribadi Dalam melakukan penawaran kepada calon konsumen melalui komunikasi pribadi PUJK wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari calon konsumen Dan memperhatikan tata cara dan etika berkomunikasi yang baik dengan konsumen PUJK melakukan penawaran produk dan layanan kepada konsumen PUJK mengirimkan informasi replay melalui tautan, email, atau membacakannya secara keseluruhan kepada calon konsumen PUJK melakukan konfirmasi kejelasan dan pemahaman atas replay kepada calon konsumen Panduan pengisian replay Berikut adalah contoh pengisian format replay Nama dan jenis produk atau layanan serta nama penerbit Menampilkan nama penerbit, nama produk, mata uang, jenis produk, dan deskripsi produk Data ringkas versi umum dan versi personal Memuat informasi seperti saldo minimal, suku bunga tabungan, tingkat bunga penjaminan, batas transaksi belanja harian, batas penarikan harian di ATM, batas transfer harian e-channel Biaya Menampilkan biaya yang dikenakan dalam pemanfaatan layanan seperti Biaya administrasi per bulan Biaya penarikan di ATM bank lain Biaya transfer antar bank Biaya penggantian buku atau kartu Biaya administrasi tambahan di bawah saldo minimal Biaya pengecekan saldo di ATM bank lain Manfaat Diisi dengan sesuatu keuntungan yang diperoleh dari pembelian produk atau layanan Risiko Risiko diisi dengan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang Persyaratan dan tata cara Menjelaskan mekanisme dan atau prosedur yang harus dipenuhi konsumen seperti Dokumen yang harus dipersiapkan Tata cara pengaduan Media komunikasi yang dikelola PUJK Pilihan dana investasi atau paket investasi Mengenai pilihan dana investasi atau paket investasi Ada pada produk asuransi pay di unit link dan dana pensiun Simulasi Simulasi diisi dengan proses percontohan berdasarkan karakteristik produk dan atau layanan Beserta kondisi yang memengaruhinya dengan menggunakan perhitungan tertentu Kinerja historis Contoh pencantuman kinerja historis adalah pada produk reksadana pasar modal untuk menggantikan simulasi dan untuk melengkapi informasi pada produk asuransi pay di unit link Komposisi portofolio Terdapat pada produk keuangan yang memiliki komposisi portofolio seperti produk reksadana Alokasi efek dengan bobot terbesar Informasi mengenai alokasi efek terdapat antara lain pada replay produk reksadana Informasi tambahan Informasi lainnya yang sering ditanyakan Sering menjadi penyebab pengaduan konsumen Atau hal yang penting lainnya yang perlu diketahui oleh konsumen Informasi tambahan dilengkapi dengan disclaimer, logo, dan tanda tangan Pihak atau organ PUJK yang terlibat dalam penerapan replay Unit atau fungsi yang berperan untuk menganalisa prosedur, pedoman, pengembangan sistem, SOP, serta melakukan pelatihan Audit internal yang berperan untuk mengevaluasi pelaksanaan, serta memberikan rekomendasi penyempurnaan Direksi berperan untuk memastikan tersedianya pedoman pelaksanaan internal dan menetapkan unit atau fungsi Pedoman ini mulai berlaku pada 31 Desember 2020 Mari bersama kita tingkatkan transparansi produk dan layanan keuangan Untuk menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan sektor jasa keuangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ya